Intro Usai resmi berjabat sebagai Kapolres Blitar Kota, AKBB Arwiono langsung tancap gas. Salah satunya dengan melakukan sidak penerapan protokol kesehatan dan aplikasi peduli lindungi di sejumlah fasilitas umum di Kota Blitar. Sejumlah tempat yang jadi sasaran sidak itu antara lain. Terminal Patria, Pusat Perbelanjaan Blitar Square, Stasiun, Pasar Tradisional dan Wisata Makam Bung Karno. Dalam sidak itu Kapolres Blitar Kota, AKBB Arwiono mengatakan, pengecekan penerapan protokol kesehatan dan pemasangan aplikasi peduli lindungi di fasilitas umum penting dilakukan. Ini dilakukan guna mencegah masuknya virus COVID-19 varian Omicron di Kota Blitar. Sebagai mana diketahui, varian Omicron telah merebak di Jawa Timur. Satu di antaranya adalah Surabaya. Jadi kita pedomani ada emendaki nomor 01 tahun 2022 dan dikuatkan dengan esterni Kapolda Jawa Timur bahwa di setiap tempat walaupun sudah level 1 di Kota Blitar ini, kita dapat pengecekan mengenai pemasangan aplikasi peduli lindungi. Aplikasi peduli lindungi ini wajib dipasang di tempat-tempat keramaian atau sifatnya seperti restoran, tempat fasilitas umum, terminal, stasiun. Dan di sini memang di Kota Blitar, ikon kita adalah Makam Bung Tarnong atau kemuseum, itu juga sudah terpasang aplikasi ini. Tentunya itu menjadi salah satu pertimbangan. Omicron ini sudah ada beberapa kasus di wilayah Jawa Timur. Untuk di Kota Blitar sendiri, kasus aktif hanya ada buah dari Kota Blitar atau wilayah hukum di bawah baris Kota Blitar. Sehingga kita pastikan dan kita lakukan pengetahuan supaya tidak ada penambahan dan mudah-mudahan yang buah tadi juga sudah sembuh dan dapat beraklaku. Sehingga ini adalah salah satu langkah-langkah dari jajaran kepolisian dibantu pihak TNI, kemudian OPD terkait untuk memastikan bahwa masalah pendisiplinan protokol kesehatan menjadi salah satu hal yang utama di wilayah Kota Blitar ini. Masuknya virus COVID-19, varian Omicron di Jawa Timur, Arko Wiono menghimbau masyarakat tidak panik dan resah. Namun ia meminta masyarakat patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dari Blitar, Arief Rosmanto, Garda TV Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!